Latihan soal dan pembahasan persiapan OSN IPA SMP 2024 Materi Energi Soal pertama, sebuah pegas digantung bebas. Saat diberi beban 500 gram, pegas bertambah panjang 5 cm. Konstanta pegas dan energi potensial pegas tersebut adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Mari kita jawab. Diketahui masa 500 gram. Kita ubah kesatuan MKS menjadi 0,5 kg. 1 kg sama dengan 1000. Sehingga 500 dibagi 1000, 0,5 kg. Delta X atau pertambahan panjang sama dengan 5 cm. Kita ubah kesatuan meter, dibagi 100. Sehingga delta X sama dengan 5 per 100 meter. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas dan energi potensial. Konstanta pegas berdasarkan hukum Hoke, K sama dengan F per delta X sama dengan masa dikali gravitasi dibagi delta X. Sama dengan 0,5 dikali 10, kemudian dibagi dengan delta X 5 per 100. Sehingga 0,5 kali 10 sama dengan 5, dibagi 5 per 100, kita ubah jadi bentuk kali dibalik menjadi 100 per 5. Hasilnya adalah 100 N per meter. Mencari energi potensial pegas. Energi potensial atau EP sama dengan setengah dikali konstanta pegas dikali perpanjangan atau delta X dikuadratkan. Setengah dikali 100 dikali 5 per 100 pangkat 2. 1 per 2 kali 100 sama dengan 50, 5 per 100 dipangkat 2, sama dengan 25 per 10 ribu. Hasilnya adalah 125 per 1000. Sama dengan 0,125 J. Maka jawabannya adalah C. Soal kedua, perhatikan grafik gaya atau F terhadap perpindahan S berikut ini. Besarnya usaha total yang dilakukan adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jika kita diberikan grafik gaya terhadap perpindahan, maka kita bisa memperoleh informasi tentang usaha. Dalam sistem dengan menghitung luas daerah di bawah grafik. Luas daerah di bawah grafik berbentuk travesium. Maka usaha sama dengan luas travesium. Luas travesium adalah sisi bawah ditambah sisi atas dikali tinggi travesium dibagi 2. Sama dengan 12 ditambah 6 dikali 40 bagi 2. Sama dengan 360 J. Jadi usaha total yang dilakukan adalah 360 J. Jawabannya adalah A. Soal ketiga, sebuah komodi putar yang dayanya 300 Watt dan periodenya 5 menit berputar sebanyak 5 putaran penuh. Energi yang digunakannya adalah, pilihan jawabannya sebagai berikut. Mari kita jawab. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 5 kali putaran, atau melakukan S kali putaran adalah, waktu dikali banyaknya putaran. 5 dikali 5 menit. Sama dengan 25 menit. Kemudian kita ubah menjadi detik, 25 menit. Diubah menjadi detik dikali 60 detik, sama dengan 1.500 detik. Usaha sama dengan daya dikali waktu. Maka 300 dikali 1.500. Hasilnya adalah 450.000 J. Kita ubah ke kilojoul dibagi 1.000 menjadi 450 kilojoul. Jawabannya adalah D. Soal keempat, Sebuah arena loncat indah menggunakan alas berpegas, sebagai pemberi gaya dorong ke atas terhadap atlet untuk memulai loncatan. Pada saat seorang atlet melompat ke atasnya dengan gaya 500 N, pegas memendek sebanyak atau sepanjang 4 cm. Besar energi potensial yang diberikan pegas untuk mendorong atlet itu adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Energi potensial adalah setengah gaya dikali delta X. Delta X adalah panjangnya pegas memendek, sehingga 1 per 2 dikali 500 dikali 4 cm. 4 cm kita ubah ke meter, sehingga menjadi 1 per 2 kali 500 dikali 4 perseratus. Sama dengan 2.000 dibagi 200, hasilnya adalah 10 J. Maka jawabannya adalah B. Soal kelima, seorang petugas kebersihan mendorong lemari di atas lantai dengan gaya 350 N. Lantai memberikan gaya gesek sebesar 70 N. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan lemari tersebut sejauh 6 meter adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Usaha sama dengan gaya dikali jarak atau perpindahan. Gaya kita tentukan karena ada pergesekan, maka gaya awal dikurang dengan gaya geseknya, 350 dikurang 70, dikali jauhnya perpindahan, maka dikali 6. Sehingga 280 dikali 6 sama dengan 1.680 J. Jawabannya adalah C. Jangan lupa untuk memindahkan lemari tersebut sejauhnya perpindahan tersebut sejauhnya perpindahan tersebut sejauhnya perpindahan tersebut sejauhnya perpindahan tersebut. Jangan lupa untuk memindahkan lemari tersebut sejauhnya perpindahan tersebut.